Pembesar tanah longsor yang berada di Tambulinas, Kecamatan Tomohon Utara, Sulawesi Utara, diperkirakan memakan puluhan korban jiwa. Upaya evakuasi terhambat minimnya peralatan akibat sulitnya lokasi terjangkau. Salah satu ruas badan jalan di Tambulinas, lingkungan 2, Kecamatan Tomohon Utara, Sulawesi Utara ini longsor akibat hujan deras dan banjir yang melanda wilayah ini sejak beberapa hari terakhir. Peristiwa tanah longsor ini terjadi rabu pagi. Lebih dari 10 orang diperkirakan tertimbun material longsor berupa tanah dan batu. Selain pengguna jalan yang jatuh ke jurang, para korban adalah warga yang rumahnya berada di bawah dan sejumlah pembeli di sebuah restoran. Minimnya peralatan dan sulitnya medan membuat pencarian korban terhambat. Beberapa bangunan termasuk rumah makan dan rumah warga hancur, sementara beberapa bangke mobil berserakan di sekitar lokasi. Hingga kami sore pencarian tak kunjung mendapatkan hasil memuaskan. Kira-kira berapa orang yang dibawa itu Pak? Menurut saksi 10 lebih. 10 lebih ya? Iya. Itu yang satu tempat ya Pak, 10 lebih yang di sebelah lagi ada lebih lagi. Yang dibutuhkan apa Pak? Untuk sementara martelu, skop, yang lingis. Karena cuma karena koronan tangan kita bilang bagaimana mau habis ini batu ini. Tim evakuasi juga terhambat hujan deras dan cuaca buruk sehingga pencarian dihentikan pada hari Kamis. Hari ini pencarian korban akan kembali dilanjutkan. Akibat tanah longsor ini, ruas jalan penghubung kota Tomohon dengan Manado ini tak bisa dilewati kendaraan sehingga wilayah ini benar-benar terisolasi. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Roki Oroh melaporkan. Terima kasih telah menonton!